Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Provinsi Jambi melalui UPTD Museum Sikinjai menggelar pameran ragam hias Jambi dalam rangka kendori suarna bumi dengan mengusung tewa museum dikenal sejarah dijaga budaya lestari. Pameran ragam hias Jambi itu dibuka secara langsung oleh staff ahli Gubernur Jambi, Mukta Barhamdi, didampingi kepala Disputpar Provinsi Jambi Imran Roshadi bersama kepala Museum Sikinjai Ervin Apriyanti. Bertempat di musim Sikinjai Jambi, kami 19 September 2024. Imran Roshadi menyampaikan dilaksanakannya pameran ragam hias Jambi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kebudayaan Jambi melalui 100 koleksi ragam hias Jambi yang disajikan mulai dari masa prasejarah, ragam hias masa klasik, kemudian ragam hias masa Islam, ragam hias batik, dan lainnya. Lebih lanjut, kata Imran, selain kegiatan pameran ragam hias, pihaknya juga menyelenggarakan kegiatan pendukung lainnya, yaitu lomba lagu daerah, lomba fashion kreasi patik Jambi, dan dialog budaya. Dirinya berharap dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ini tentunya dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sejarah kebudayaan Jambi, khususnya tentang ragam hias Jambi. Ada pameran ragam hias Jambi yang kita mulai dari ragam hias jaman prasejarah sampai klasik, kemudian ragam hias Islam sampai yang kita nikmati saat ini, ragam hias yang modern sampai saat ini. Nah, ini yang kita pamerkan kepada kesempatan ini. Dan ini tuduhan kita adalah agar generasi muda terutama tidak meninggalkan akarnya, akar budaya mereka. Karena kita tahu pengaruh budaya global ini lumayan kuat, dan kita tidak ingin generasi muda kita dijajah oleh daerah lain lewat budayanya. Nah, ini tuduhan utama kita mengadakan kegiatan yang kita cari. Sementara itu, staf ahli Gubernur Jambi Muktamar Hamdi menyambut baik kegiatan pameran ragam hias Jambi ini dalam upaya mendorong mahasiswa dan pelajar untuk lebih memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai kebudayaan Jambi yang selama ini mungkin tidak terekspos dekat baik. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, para generasi muda dapat melihat budaya daripada nenek moyang di Jambi. Dan ini merupakan cerminan daripada kemajuan peradaban Jambi masa lalu yang harus dilestarikan. Acara ini juga merupakan bagian daripada upaya kita untuk memberikan apresiasi. apresiasi terhadap karya-karya budaya dari leluhur kita. Jadi ada beragam bias yang merupakan hasil seni kerajinan leluhur kita yang saya kira ini memiliki nilai seni yang luar biasa tinggi yang harus kita lestarikan. Dan juga kita memberikan edukasi kepada mahasiswa dan pelajar kita untuk menghargai karya-karya nenek moyang kita yang sekiranya menjadi inspirasi bagi perkembangan Jambi yang kedepannya.